Intro Puluhan personil kepolisian terpaksa melepaskan tembakan gas air mata ke arah masa untuk membubarkan kericuhan antar pendukung salah satu pasangan calon bupati Aceh Tamiang saat berlangsung jalannya kampanye damai di Kuala Simpang, Kamis kemarin. Ini merupakan bagian dari simulasi pengamanan pilkada yang dilakukan Polres Aceh Tamiang sebagai persiapan menghadapi pilkada 2017 mendatang. Kericuhan terjadi saat ratusan masa berusaha mengacau jalannya kampanye salah satu pasangan calon bupati Aceh Tamiang, Kamis kemarin. Ratusan aparat personil kepolisian diturunkan untuk mengamankan aksi masa tersebut. Tidak hanya pada saat jalannya kampanye, aparat juga mengamankan aksi warga yang mengganggu jalannya proses pemungutan suara di TPS dan warga yang menghadang pengiriman kotak suara. Aparat keamanan harus bekerja ekstra menghalau ribuan pengunjuk rasa yang berujung anarkis di kantor KIP Aceh Tamiang. Jajaran Polres Aceh Tamiang terpaksa menurunkan jumlah personil yang jauh lebih banyak saat seribuan warga yang kecewa karena calon bupati pilihannya kalah dalam pemungutan suara. Masa juga melempari kantor KIP Aceh Tamiang dengan batu, kayu, dan barang-barang yang ada di sekitar lokasi kejadian sehingga aparat terpaksa melepaskan tembakan gas air mata dengan menggunakan water cannon untuk mengamankan aksi amukan masa yang semakin brutal. AKBP Yoga Prasetyo Kapolres Aceh Tamiang mengatakan simulasi pengamanan pilkada dilakukan untuk mempersiapkan personil kepolisian di bawah jajarannya dalam mengamankan berbagai situasi yang kemungkinan terjadi dalam menghadapi pilkada serentak 2017 mendatang. Ini simulasi yang kita laksanakan hari ini untuk bisa memberikan gambaran kepada seluruh jajaran Polres Aceh Tamiang serta seluruh elemen masyarakat, stakeholder, dan seluruh penyelenggara pemilkada untuk bisa kesihapannya dalam menghadapi segala kemungkinan situasi setiap tahapan pemilkada yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang agar penyelenggaraan pemilkada dapat berjalan aman dan panjang. Kapolres mengimbau kepada semua pihak baik warga maupun tim pendukung calon bupati bersama-sama menjaga dan menciptakan pilkada damai. Dalam pilkada serentak Februari 2017 mendatang, warga Aceh Tamiang ikut melaksanakan pesta demokrasi memilih bupati dan wakil bupatinya di mana terdapat empat pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan bersaing dalam pilkada 2017 mendatang. Dari Aceh Tamiang, Fiona Sekarbayu memberitakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!